Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebuah perjalanan menyusuri indahnya pegunungan Alpen di Swizerland. Menurigi dan Grindelwald yang memukau menjadi bukti keajaiban tangan Tuhan. Dan perjalanan ini dimulai dari kota Luzern yang menjadi magnet kewisatawan seluruh dunia. Bersama saya Gadis Bianca, inilah Journey Way to Explore. Luzern ialah sebuah kota di Swiss Tengah. Tradisi dan modernitas tubuh berdampingan di kota ini. Karena kota ini memiliki peninggalan abad pertengahan yang terpelihara, dengan banyak inovasi di setiap sudut kota. Luzern menjadi tujuan awal yang ideal bagi wisatawan untuk melakukan perjalanan ke Gunung Pilatus dan Gunung Rigi di Pegunungan Alpen. Berada di tengah Danau Luzern, berdiri jembatan kapel yang menjadi ikon dari kota ini. Jembatan kayu dengan model tertutup peninggalan abad pertengahan ini masih sangat cantik meski usianya telah lebih dari 600 tahun. Jembatan kapel menjadi tujuan wisatawan dari seluruh dunia. Wisatawan selalu terlihat memenuhi lorong panjang berhiaskan lukisan sejarah Luzern di langit-langit jembatan ini. Jadi ini adalah jembatan utamanya kota Luzern, dibangun tahun 1333, namun sempat terbakar di tahun 1993 dan menghabiskan lukisan-lukisan, kalau kita lihat di sana, yang ini kosong, yang itu ada, hanya tertinggal sekitar 60-an lukisan yang ada. Jembatan kapel menjadi jembatan kayu tertua di Eropa dan merupakan magnet bagi wisatawan yang tengah menikmati suasana Danau Luzern. Di depan jembatan kapel, rumah-rumah bersejarah yang dihiasi lukisan di dinding berjajar mengitari alun-alun Weidmark, kawasan kota tua yang bisa dinikmati bersama. Beberapa tembok tua asli abad pertengahan bahkan masih dilindungi. Di sini banyak banget ya gedung-gedung tua dengan lukisan yang ada di dinding mereka dan itu menunjukkan mereka dibangun tahun 1500, ada yang tahun 1300, dan masih awet sampai sekarang. Sementara itu, di seberang sisi kota tua, kita akan menemukan gereja Jesuit yang tidak kalah indahnya. Gereja Jesuit dianggap sebagai bangunan suci bergaya barok pertama yang dibangun di Swiss. Luzern juga dikenal sebagai kota yang menghargai karya seni. Di kota ini cukup banyak galeri seni yang bisa dikunjungi. Salah satunya, Rosengard Collection Museum. Di galeri Rosengard, wisatawan bisa menemukan koleksi lukisan dari pelukis ternama dunia, seperti Pablo Picasso. Pablo Picasso ialah seniman paling dominan dan berpengaruh pada awal abad ke-20 dengan aliran kubisme yang ia ciptakan. Di galeri ini, kita akan menemukan koleksi lukisan Picasso yang kebanyakan mengambil perempuan sebagai objek karyanya. Saya menutup perjalanan di kota ini dengan makan malam bergaya khas kultur lokal. Sebuah restoran di kota Tua yang menawarkan suasana tradisional Swiss. Nah, ini dia, cheese fondue. Menjadi menu wajib yang harus dicoba ketika berkunjung ke Swiss. Makan malam saya kali ini terasa berbeda. Suasana terasa lebih hangat karena alunan musik tradisional Swiss dan pertunjukan lainnya yang menampilkan kehidupan ala masyarakat pegunungan Alpen. Bahkan, saya memiliki kesempatan belajar memainkan alat musik tradisional Alphorn bersama dengan pengunjung lainnya dari berbagai penjuru dunia. Ternyata main alat musik tradisional Swiss itu nggak gampang. Ada teknik khusus dan saya hampir nggak bisa tadi. Seru. Untuk berbagai aktivitas, bantu jaga daya tahan tubuh dengan protekal yang mengandung 1000 miligram vitamin C. Protekal Defense Kali ini saya akan hiking ke Gunung Gigi. Dari stasi New Zern, saya naik kereta ke Art Goldau. Lalu, saya melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api Gunung Gigi dari stasiun Art Gigi Park. Wah, ini sudah mulai di sini. Ini saya, kita di sini sekarang bertabung benar-benar mampu di atas dan hilang yang ada. Kereta api Gunung Gigi atau Pokwil Railway ini dibangun tahun 1871 yang menjadikannya jalur kereta api gunung yang tertua di Eropa. Kita sekarang di sini, di Art Goldau, menuju hari itu. Kira-kira membutuhkan waktu 7 menit untuk sampai ke hari ini. Pemandangan selama perjalanan naik tidak akan mengecewakan. Setelah melalui perbukitan hijau yang dihiasi pohon cemara, pelan-pelan kereta yang terus menanjak memperlihatkan indahnya pegunungan alpen yang diselimuti es. Sesampainya di stasiun Rigi Kulm, saya bertemu dengan Margaret, guide yang akan memani perjalanan kami selama di Rigi. Kami hanya butuh waktu trekking selama 15 menit dari stasiun terakhir untuk sampai di puncak Gunung Rigi. Pemandangan dari puncak sangat luar biasa. Saya tidak menyangka bisa tiba di ketinggian sekitar 1.700 meter hanya dalam waktu beberapa menit saja. Di puncak Rigi, ke arah timur laut, kita bisa melihat pemandangan dua danau. Sementara di arah barat daya, kita bisa melihat barisan puncak pegunungan alpen yang ada di Swiss. Wah, ini saya lihat it, Liz. Setelah menikmati pemandangan dari puncak Rigi Kulm, kami berpindah ke titik trekking lain Rigi Stafel. Ya, kita sangat beruntung bisa diizinkan untuk berada di area pemasinis dan lihat langsung bagaimana perjalanan kita naik kereta ini. Wow, exciting. terakhirnya di depan, dan ini diturunan. Agak sedikit menakkan, tapi sepul banget. sesampainya di pos Rigi Stafel, kami memutuskan untuk berjalan kaki agar dapat menikmati alam gunung Rigi yang sesungguhnya. Tidak berapa lama, kami sudah bisa melihat pemandangan Danau Luzer. Nah, itu lihat di sana ada danau. Nanti kita akan naik kapal di danau itu untuk menuju kembali ke Luzern. Kita sudah berada di pos berikutnya, dan ini adalah namanya Geruabi. Orang lakal penyebutnya Geruabi. Geruabi itu sebenarnya seperti semacam pos di mana wisatawan bisa menganggapkan diri membakar kayu dan beristirahat. Jalur trekking di Gunung Rigi memang tidak sulit dan sangat nyama. Cocok juga untuk anak-anak dan para lansia. Bahkan ternyata bisa juga digunakan wisatawan yang hobi dengan sepeda gunung. Dan di setiap titik, wisatawan akan mendapatkan subuhan eksotisme keindahan alam ke Gunungan Swiss. Perjalanan saya menyusuri indahnya Gunung Rigi berakhir di stasiun ini. Saya kembali menggunakan mountain railways untuk turun dan melanjutkan perjalanan Teruzern dengan pedal steamer atau kapal uang. Saya sampai di Vits now. Kita naik pedal steamer. Itu stasiun di sini. Tasiun 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 di sini. Oke. Pedal steamer ini menggunakan alat semacam kicir yang ada di bagian kanan kiri kapal dan kita bisa langsung pakai penderaknya. Jadi kita dari sana lihat. Dari ketinggian 1780 sekian. Wow. Sekarang sudah dibawah lagi. Dan sangat cepat karena dibantu oleh transportasi yang sangat mumpuni. Keren banget ya. Saya melanjutkan perjalanan ke Grindelwald Fierce. Grindelwald ialah sebuah desa di sebelah utara kaki Gunung Eger dan Waterford. Landscape pegunungan dan banyak itu pengamatan serta aktivitas wisata seru menjadikan Grindelwald sebagai salah satu destinasi berlibur yang paling populer di Swiss. Dari ketinggian ini kita bisa melihat berbagai macam puncak gunung. Salah satunya ini Gunung Eger. Gunung Eger-Gendelwald Fierce di Grindelwald ialah salah satu titik awal dari banyak jalur hiking. Sebelum ke arah kita ke stasiun gondola kita akan menemukan pusat perbelanjaan di mana wisatawan bisa menemukan doko-toko alat untuk hiking yang bisa mereka sewa atau mereka beli sebelum naik ke atas. Tidak butuh waktu lama untuk berjalan kaki dari stasiun Grindelwald hingga sampai di stasiun gondola Grindelwald Fierce. Terus sudah punya tiketnya tinggal naik gondola. Jadi kita akan menuju ke Fierce itu ada di depan sana tinggi sekali tapi dengan kereta gantung ini siapapun bisa naik ke atas gondola dengan mudahnya. konstruksi jalan kereta api dan kereta gantung membuat Grindelwald jauh lebih mudah diakses mulai dari akhir abad ke-19. Saat itulah dimulainya tren pariwisata musim dingin. Jadi di sepanjang pegunungan ini sampai nanti kita di Fierce ini adalah spot favorit warga Swiss untuk bermain ski ketika musim dingin. untuk menikmati landscape gunung eger wisatawan harus menjajal dan menantang adenalin dengan melewati Fierce Cliff Walk. kita akan trekking sebentar ke atas sana itu adalah spot terbaik untuk melihat semua keindahan alam di sekitar Fierce ini. Jalan setapak di sisi tebing dengan pemandangan menakjubkan menjadi favorit wisatawan apalagi wisatawan tidak diperlukan biaya untuk melewatinya. Wow dari sini kita bisa melihat jalur hiking puncak Eger North Face ke atas sana tinggi banget ya sekitar 3.970 meter di atas perumkan lalu. Fierce Cliff Walk ini menjadi atraksi yang paling terkenal bagi wisatawan karena wisatawan bisa menikmati landscape yang begitu indah dari pegunungan yang ada di Swiss. tapi di sini kita harus bersabar mengangkri karena semua wisatawan ingin mendapatkan spot terbaik untuk menikmati pemandangan. Ini dia spot terbaik melihat landscape yang begitu indah. Selain mencoba pengalaman Cliff Walk wisatawan juga bisa menikmati pemandangan di sekitar Lomba Hijau. Nah, santap siang dengan pemandangan salju abadi menjadi pengalaman mawa yang saya rasakan. Kita akan naik First Flyer ini semacam Flying Fox menariknya kita akan turun sampai ke bawah dengan kecepatan kurang lebih 38 km per jam. Wow! Adrenalin saya akan ditantang untuk terjun bebas sepanjang 800 meter di bawah gantungan tali dengan kecepatan pengeri. seru banget! Seru, 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 seru seru dekat-dekan tetapi di atas pemandangannya luar biasa! Terima kasih Sekarang waktunya kita coba melawan tentara Untung ke arah, ke arah, ke arah, ke arah Untung ke arah Untung ke arah Untung ke arah Untung ke arah Ialah persilangan antara go-kart dengan Greta luncur Saya hanya perlu mengontrol rem Selama perjalanan turun Permainan ini juga diperbolehkan Untuk anak-anak dengan minimal tinggi 130 cm Nah soal perjalanan turun Menggunakan mountain kart Kita bisa berhenti sebentar Menikmati pemandangan Seperti yang saya lakukan Perjalanan saya di Greenwood berakhir disini Tidak salah memang Jika banyak wisatawan dunia Menobatkan Switzerland Sebagai negeri yang sangat indah Pemandangan alam dengan keaslian Suasana desa Pegunungan Alpen dan Salju Abadi Menjadi ciri khas yang dicari wisatawan Metro TV Metro TV